Komisioner Komisi Pemilihan Umum Betty Epsilon Idrus mengatakan aplikasi Sirekap akan tetap digunakan pada Pilkada 2024. Menurutnya, dari hasil evaluasi KPU, aplikasi tersebut akan mendapat beberapa perbaikan. Hal tersebut diungkapnya saat diskusi publik di Jakarta Rabu 29 Mei 2024. Betty menyebut dalam Pilkada Serentak 2024, kemampuan Sirekap untuk membaca dan menerjemahkan foto angka perolehan suara menjadi data numerik akan diperbaiki. Hal ini bertujuan supaya tidak ada lagi perbedaan angka perolehan suara antara yang dicatat di TPS dengan hasil pembacaan Sirekap yang menggunakan teknologi Optical Character Recognition. Mohon di underline bahwa kelemahan Sirekap itu ditemukan karena Sirekap itu sendiri. Jadi Bapak Ibu pun menemukan data C hasil pun itu dari Sirekap. Dan ini akan kami perbaiki terutama ketika menampilkan data dari numerik menjadi data yang table. Selain perbaikan pada sistem penghitungan, Sirekap juga akan diperbaiki dalam sistem pemasukan data. Nantinya hanya pihak bersertifikasi yang dapat memasukkan data hasil pemilihan ke Sirekap. Sebelumnya, Sirekap menjadi salah satu dalil permohonan yang diadili Mahkamah Konstitusi MK dalam sengketa Pilpres 2024. Dalam putusannya, MK menolak gugatan kecurangan pemilu melalui Sirekap. Namun menegaskan Sirekap perlu perbaikan agar menjadi sarana transparansi dan informasi hasil. Dari Jakarta, Anggah, Kantor Berita Antara, mewartakan.